Untuk mengerjakan soal pertidak samaan ini, yang harus kita perlu perhatikan bahwa akar tidak ada yang negatif. Sehingga kita ketahui bahwa x kuadrat min 2x harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi x dikali x min 2 lebih besar daripada 0. Sehingga didapati x-nya adalah 0 dan x-nya adalah 2. Setelah didapati nilai x-nya, kita gambar garis bilangan. Bulat hitam karena ada sama dengan untuk 0, dan bulat hitam untuk 2 karena ada sama dengan. Kemudian kita uji daerahnya. Yang kita uji adalah daerah 1, sehingga 1 kita masukkan ke dalam persamaan menjadi 1 dikali 1 dikurang 2. Didapatkan hasil yang negatif, maka daerah 1 merupakan daerah yang negatif. Umumnya, garis bilangan selalu selang-seling, maka daerah sebelumnya adalah positif dan daerah sesudahnya adalah positif. Dapat kita buktikan dengan mengetes daerah dengan angka 3. Kita masukkan 3 ke persamaan menjadi 3 dikali 3 dikurang 2 menghasilkan hasil yang positif. Sehingga terbukti bahwa daerah 3 merupakan daerah yang positif. Daerah yang kita mau adalah positif, karena positif lebih besar sama dengan 0. Maka kita ambil daerah yang positif dan kita arsir. Atau dapat ditulis sebagai berikut. Sekian dan terima kasih.